Benarkah Alkitab adalah firman Tuhan? Apakah benar Alkitab adalah sesuatu yang harus kita percayai? Benarkah Alkitab sesuatu yang harus kita pegang? Benarkah Alkitab tidak memiliki kesalahan? Shalom Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Malam hari ini atau saat ini saya akan membahas tentang permintaan dari jemaat Tuhan Dan juga dari beberapa orang yang ada di luar Supaya saya membahas dan juga membuat videonya Yaitu mengenai tentang Kristen Progresif Sebenarnya saya tidak mau membahas ini karena ini adalah sesuatu yang sudah sering kita bicarakan Kenapa saya sudah sering bicarakan di jemaat kita? Sebelum rame-ramenya tentang Kristen Progresif Sebenarnya saya sudah banyak sekali membahas materi ini Tetapi tidak mengapa Saudara ada yang mengatakan bahwa Kristen Progresif ini muncul pada waktu jaman pencerahan Atau pada abad sembilan belasan Tidak saudara Sebenarnya Kristen Progresif ini adalah Kalau boleh saya mengatakan Sampah yang dibungkus dengan kado Dengan kado yang begitu indah Tetapi pembungkusnya selalu didaur lagi Didaur ulang, didaur ulang, didaur ulang Tetapi tetap isinya sampah Jadi kita belajar tentang Kristen Progresif Sebenarnya Kristen Progresif ini sebenarnya kalau boleh saya katakan Ini seperti sebuah sampah Yang dibungkus dengan kado yang indah Isinya tetap sampah Tetapi pembungkusnya saja yang diubah-ubah namanya Kristen Progresif Kalau dulu sebenarnya di dalam dunia teologi Biasa kami sebut dengan nama teologia kontemporer Atau yang lebih dekatnya lagi Biasanya disebut dengan nama liberalisme Atau yang lebih soft lagi Ada lagi yang lebih dekat lagi namanya Neoliberalisme Sebenarnya Kristen Progresif itu bukan materi Bukan ajaran yang baru Sebuah ajaran yang sudah lama sekali Dasarnya banyak Ada yang namanya karena skeptisisme Biasanya para orang-orang ini Biasanya didasari atas skeptisisme Banyak sebenarnya Ada juga karena rasionalisme Rasionalisme Banyak sebenarnya Oke tapi malam hari ini Karena ada video yang saya nonton Karena video itu seorang hamba Tuhan Dan kemudian mereka mengatakan Dia mengatakan bahwa dia hari ini adalah Kristen Progresif Saya melihat sebenarnya Dasar pandangannya dari sini Skeptisisme Kita akan melihat bahwa Kristen Progresif Dari konsep skeptisisme Biasanya kita sebut mereka adalah kelompok skeptis Apa itu skeptisisme? Perhatikan Skeptisisme adalah sebuah aliran Dimana mereka mempertanyakan kembali Segala sesuatu yang dianggap sebuah kebenaran Jadi kalau kamu menganggap bahwa Alkitab adalah firman Allah Jangan dulu pertanya Tanya lagi Pertanyakan lagi Benarkah Alkitab itu firman Allah? Ya Bukan cuma itu Mereka akan bertanya lagi Nanti akan lebih dalam lagi Kalau sekarang beliau masih dalam Kalau takarannya masih kulitnya Nanti lama-lama akan terjerumus kepada satu pertanyaan Benarkah Yesus Tuhan? Dan akan lebih jauh lagi bertanya Benarkah Yesus satu-satunya juru selamat? Dan akhirnya semakin jauh Nah skeptisisme ini Atau rasionalisme-rasionalisme ini Tokohnya namanya René Deskrates Deskrates selalu mengatakan bahwa Kebenaran belum tentu menjadi kebenaran Kalau kebenaran itu masuk di akal Jadi kalau gak masuk di akal Itu bukan kebenaran Dan saudara tahu Yang menyerang Yang diserang oleh mereka ini Dari dulu sampai sekarang Sistemnya sama Polanya sama Kenapa? Karena baik skeptisisme Maupun rasionalisme ini Adalah orang-orang yang selalu menyerang Dari dulu Ini cara iblis sebenarnya Cara setan Yang diserang apa kira-kira? Siapa yang tahu? Apa yang selalu mereka serang? Alkitab Firman Tuhan Jadi mereka selalu mempertanyakan lagi Tentang firman Tuhan Ya Saya sudah mengajarkan kepada saudara bahwa Tidak semua orang Kristen Memiliki pandangan yang sama Terhadap Al Enggak Minimal ada tiga kelompok Atau empat kelompok Kelompok yang pertama kita Alkitab adalah Alkitab adalah Firman Tuhan Artinya apa? Alkitab seluruh Bagian diri Alkitab Dari kejadian sampai wahyu Seluruhnya adalah Ilham Allah Sehingga Karena Alkitab ini Seluruhnya Ilham Allah Sehingga Alkitab memiliki Dua sifat penting Yang satu namanya Verbal Plenary Inspiration Atau Seluruh kata di dalam Alkitab Itu adalah Inspirasi dari Tuhan Saya sudah mengajar ini Panjang lebar sama saudara Karena seluruh Alkitab Firman Allah Atau Ilham dari Allah Maka seluruh bagian Alkitab Tidak memiliki Kebersalahan Atau biasa kita sebut dengan nama Inerensi Alkitab Jadi Alkitab tidak memiliki kesalahan Itu kelompok pertama kita disini Ada kelompok yang kedua Biasa disebut Alkitab Mengandung Mengandung atau berisi Firman Tuhan Jadi kelompok inilah yang biasanya Lebih terkenal dengan Konsep ini Christian Progressive Atau biasa disebut dengan nama Neoliberalisme Tokohnya Pada abad 19 dan 20 Tokohnya itu sebenarnya Sebenarnya dia cuma mengganti bungkusnya aja Hanya bungkusnya yang diganti Tapi isinya tetap sampah Tokoh ini biasa kita kenal dengan nama Ini Ya saya ulang-ulang namanya Karel Bar Oke ini Jadi Mereka Tidak percaya seluruh Alkitab Firman Allah Mereka mengatakan Alkitab Mengandung Artinya Di dalam Alkitab ada Firman Allah Ada bukan Firman Allah Yang ketiga Ini Liberalisme Ekstrim Mereka mengatakan Alkitab Bukan Yang ketepatan dengan sejarah Alkitab ini Alkitab ini Nama juga Nama juga Namanya Primer Teologia Ini bahaya juga Sangat bahaya Karena tidak kelihatan kebahayaannya Mereka Percaya Alkitab Firman Allah Mereka percaya Alkitab Firman Allah Tapi di luar Firman Allah Ada Firman lain Biasanya Biasanya hamba-hamba Tuhannya berkata Ini menjadi promotor terbesar Daripada Kristen Progresif Mereka Mempertanyakan lagi Kebenaran Firman Tuhan Saudara Gerakan ini Bukanlah sebuah gerakan yang baru Gerakan mempertanyakan Kembali kebenaran Sebuah kebenaran Itu adalah Sebuah gerakan Yang sudah ada Sejak dari perjanjian lama Oke Saya buktikan Mari kita lihat Kejadian pasal 3 Ayat 1 Karena Ajaran ini adalah Ajaran yang cuma Didaur ulang Pembungkusnya Sebenarnya Ini ajaran yang sudah lama Setan itu menggunakan Cara menipu manusia Dengan cara yang Tidak pernah berbeda Saudara lihat Mari kita lihat Kejadian pasal 3 Ayat 1 Disinilah dimulainya Ajaran Kristen Progresif Disinilah dimulainya Ajaran ini Tentang Kristen Progresif Jadi bukan sesuatu yang Sesuatu yang Baru Itu sudah cara setan Dari zaman dulu Begitu Perhatikan Kejadian 3 Ayat 1 ini Sudah panjang lebar Saya juga pernah jelaskan Tapi kita singkat Adapun ular Ialah yang paling cerdik Dari segala binatang Di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata Kepada perempuan itu Perhatikan Ular itu Berkata Kepada perempuan itu Tentulah Allah Tentulah Allah Berfirman Perhatikan Apa yang setan pakai Apa yang setan pakai Firman Tuhan Apa yang setan buat Terhadap firman Tuhan Kepada Hawa Apa Tentulah Allah Berfirman Semua pohon Dalam taman ini Jangan kamu makan Buahnya Bukan Perhatikan kata Bukan Itu adalah bentuk Pertanyaan Mempertanyakan kembali Apa yang Tuhan Firmankan Kepada Adam dan Hawa Oke Jadi Tujuan daripada Iblis adalah Mencoba Supaya Adam dan Hawa Meragukan Apa yang Tuhan Firmankan Jadi gerakan setan itu Adalah gerakan Yang dari dulu Sampai sekarang Yang kemudian Dikatakan Kristen Progresif Bertanya lagi Mempertanyakan lagi Benarkah Alkitab Adalah firman Tuhan Apakah benar Alkitab adalah Sesuatu yang harus Kita percayai Benarkah Alkitab Sesuatu yang harus Kita pegang Benarkah Alkitab Tidak memiliki Kesalahan Benarkah Alkitab Adalah seluruhnya Adalah firman Allah Itu yang dipertanyakan Oleh orang-orang Kaum progresif Yang sebenarnya Ajaran ini Sudah dimulai Sejak manusia Sebelum jatuh Kedalam dosa Yang digunakan oleh setan Pertama Jadi ketika kita Mulai meragukan Firman Tuhan Sebenarnya Kita sedang tertipu Dan banyak orang-orang Hari ini tertipu Dan banyak orang-orang Jadi kalau saudara Bertemu Dengan orang-orang Yang mencoba Untuk mempertanyakan Kembali kebenaran Firman Tuhan Sebenarnya mereka Sedang dipakai oleh setan Untuk menipu manusia Untuk menipu saudara Ya kasihannya Mereka tidak sadar Kalau mereka sedang dipakai oleh Setan Karena dari dulu Alkitab Sudah beritahukan Kepada kita Saudara Alkitab Sudah sampaikan Kepada kita Cara setan Untuk membuat kita Menjadi lemah Dan percaya Kepada Alkitab Dan Tuhan Yaitu dengan Mempertanyakan Kembali firman Tuhan Tujuannya Untuk supaya Kita ragu Terhadap firman Tuhan Jadi saudara Saya mau bilang Kalau saudara Dalam hidup saudara Tidak menggunakan Firman Tuhan Sebagai pedoman Dalam hidup saudara Sebagai otoritas Tertinggi Dalam hidup saudara Sebenarnya Kita sedang tertipu Oleh setan Betul gak? Saudara Saya mau bilang Setan membiarkan Saudara masuk gereja Setan membiarkan Saudara masuk ke gereja Tapi setan Tidak akan membiarkan Saudara Percaya Sungguh-sungguh Kepada Alkitab Kenapa? Karena ini adalah Satu-satunya Otoritas tertinggi Yang Tuhan Sampaikan Tidak ada Di tempat lain Karena kalau saudara Mulai meragukan Alkitab Apapun itu Semua hal Dalam hidup saudara Maka Saudara Sedang tertipu Oleh setan Kalau saudara Tidak percaya Alkitab Saudara Mungkin 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 Saya kalau bertanya Benarkah Saudara Percaya Alkitab Firman Allah Adalah Firman Allah Mungkin Saudara semua Akan berkata Saya percaya Alkitab Adalah Firman Allah Amin Kalau saya bertanya Apakah saudara Percaya Bahwa Alkitab Adalah otoritas Tertinggi Dalam hidupmu Pasti kita akan berkata Ya Saya percaya Apakah saudara Percaya Bahwa Alkitab Seluruhnya Ilham Allah Dan tidak memiliki Kesalahan Ya Saya percaya Tapi Kebanyakan Orang Kristen Hanya dimulut Percaya Alkitab Firman Allah Dalam prakteknya Enggak Buktinya apa Ketika kita menghadapi Masalah ketika kita Menghadapi hidup ini Ketika kita menjalani hidup ini Kita tidak pernah Kembali kepada Alkitab Mencari tahu Apa yang Tuhan Inginkan Atau jalan keluar Seperti apa Yang harus kita jalani Dalam hidup ini Ya baru-baru Saya menghadapi Masalah yang besar Banget Bertubi-tubi Tapi saya tidak pernah Mau mempersalahkan Siapapun Dan saya tidak mencoba Untuk membuat Jalan apapun Dan saya merenungkan Firman Tuhan Nah Perhatikan Saudara lihat Kalau orang-orang Sudah mulai ragu Tertanang Alkitab Ya Mungkin tidak ragu Semuanya Mungkin tidak Percaya semuanya Mungkin hanya Setengah Dan apa yang terjadi Kalau manusia Seseorang Mulai tidak Percaya Alkitab Adalah firman Allah Kalau manusia Mulai tidak Percaya Bahwa Alkitab Seluruhnya adalah Firman Allah Dan tidak memiliki Kesalahan Saudara tahu Efeknya apa Lanjut Efeknya adalah Saudara tidak akan Percaya kalau Yesus Tuhan Saudara tidak akan Percaya tentang Apalagi Saudara tidak akan Percaya tentang Tentang Yesus Saudara tidak akan Percaya tentang Tritunggal Saudara tidak akan Percaya banyak hal Tentang Tuhan Dan bodohnya lagi Di dalam diskusi Video itu mengatakan Bahwa Alkitab itu Saling berbenturan Dan Contoh yang dipakai Salah Untuk membuktikan Alkitab berbenturan Saudara bisa bayangkan Alkitab itu Dengan Dengan sombongnya Alkitab mengatakan Alkitab itu Berbenturan Dia bilang Contoh dalam Pernikahan Alkitab cuma bilang Pernikahan satu kali Seumur hidup Tapi lihat Salomo Istrinya ribuan Seribu Dengan gundiknya Kemudian Daud istrinya Delapan Dia mengatakan Saya bilang Bodoh sekali Apakah Allah Mengizinkan Pernikahan Salomo Seperti itu Tidak Apakah Allah Mengizinkan Pernikahan Daud Seperti itu Tidak Alkitab Mau beritahukan Kepada kita Bahwa Tokoh-tokoh Alkitab pun Mereka hanya Manusia biasa Yang juga bisa Jatuh ke dalam dosa Dan jangan Dicontohi Bisa paham Jadi kalau Daud menikah Lapan kali Itu bukan berarti Alkitab mengizinkan Dan Alkitab Menyuruh Saudara untuk melakukan Alkitab beritahukan Itu salah Jangan dibuat Karena Alkitab Bersifat objektif Amin Objektif itu Apa artinya apa Alkitab itu Mau beritahukan Bahwa manusia Yang paling hebat pun Yang kita anggap Paling hebat pun Dia cuma manusia Biasa Yang bisa Jatuh ke dalam dosa Nah kemudian Setelah Alkitab Membuktikan Bahwa manusia Lemah Jatuh ke dalam dosa Bisa jatuh Dalam dosa Mulailah Alkitab Mengajar kepada kita Bahwa manusia Membutuhkan Anugerah Tuhan Amin Kalau seluruh tokoh Alkitab Tidak jatuh Dalam dosa Untuk apa Anugerah Tuhan Orang tidak akan Mungkin belajar Tentang anugerah Tuhan Yang besar Amin Bukan Allah Saudara makanya Daud Allah berfirman Kepada Daud Keturunanmu Tidak akan terlepas Dari pedang Bener gak Karena Perjinahannya Terhadap Barcebah Siapa bilang Tuhan mengizinkan Dan Tuhan Tuhan mengerestui Pernikahan itu Enggak Pernikahan hanya Satu kali Seumur hidup Tapi ada contoh-contoh Yang banyak Yang diceritakan Alkitab Oleh karena itu Alkitab Mengajarkan kita Bukan cuma Belajar dari Keberhasilan tokoh Juga belajar dari Kegagalan manusia Jangan dibikin Bukan berarti Salomo punya Anak seribu Punya istri seribu Saudara juga Punya cita-cita Punya istri Seribu Dua aja susah Apalagi Seribu Bukan berbenturan Alkitab Objektif Nah saudara lihat Setelah itu Apa yang terjadi Saudara Oke lihat Kejadian pasal 3S1 Kejadian 3S1 Tentulah Allah berfirman Jadi setan Dari dulu Pakai firman Tuhan Tapi setan Menggunakan firman Tuhan Bukan untuk Menunjukkan Keabsahan Alkitab Bukan untuk Menunjukkan Kehebatan Alkitab Tetapi setan Mencoba untuk Membujuk Menipu Manusia Untuk Meragukan firman Tuhan Sekali lagi Ketika hidupmu Punya masalah Dalam hidupmu Dan engkau Tidak menggunakan Alkitab Sebagai Pegangan otoritas Tertinggi Engkau sedang tertipu setan Ingat Baik Lanjut Semua pohon Dalam taman ini Jangan kamu makan Buahnya Bukan Lihat Tipuan setan Dimana tipuan setan Tuhan berfirman Tuhan kan cuma bilang apa Jangan kamu makan Alkitab bilang begini Kamu boleh makan Semua buah-buahan Dari pohon Dari taman ini Semua boleh dimakan Hanya satu Yang gak boleh dimakan Yaitu Yang ada di tengah Taman itu Yaitu Pohon dari Buah pohon pengetahuan Baik dan Jadi Tuhan Sudah bisa bayangkan Dari jutaan pohon Yang ada di taman Eden Tuhan kasih semua Adam untuk menikmati Tapi cuma Satu yang gak boleh Tapi lihat Setan pelintir Tahu pelintir Dikasih belok Tuh firman Tuhan Apa yang iblis bilang Sama Hawa Tentulah Alah berfirman Semua pohon Sudah bisa bayangkan Tuhan cuma bilang satu Tapi iblis bilang Sebuah pohon Janganlah kamu makan Dalam taman ini Jangan kamu makan Buahnya Kenapa? Kenapa iblis Mau menipu Hawa? Karena iblis Mau membuat Pertama Setan Mau buat Supaya Manusia Meragukan Firman Tuhan Orang Kristen Progresif Mereka meragukan Keabsahan Keabsolutan Seluruhnya Adalah firman Allah Mereka tidak percaya Alkitab bersifat Inerensi Ketidakbersalahan Alkitab Saya Sudah Bahas Materi Tentang Alkitab adalah Firman Allah Di dalam video saya Kalian bisa menonton Nah Yang pertama Alkitab Iblis mencoba Untuk membuat Orang Tidak percaya Kepada Alkitab Yang kedua Membuat gambaran Di dalam otak Adam dan Hawa Supaya Mendapatkan Gambaran Bahwa Tuhan jahat Ya kan Saudara bisa bayangkan Tuhan bilang Iblis bilang Semuamu Pohon dalam taman ini Jangan Berarti timbul Kalau Kemudian Hawa Percaya Hawa menjadi apa Bukan main Tuhan Masa tidak boleh makan semua Terus saya mau makan apa Tuhan tidak bilang semua Tuhan cuma bilang Satu Jadi saudara lihat Kekristenan Progresif Bukan sesuatu Yang baru Ini adalah Cara setan Ajaran sampah Yang sudah dibungkus Berulang-ulang Nanti sudah usang Ganti pembungkusnya Saudara lihat Sepanjang perjalanan Sejarah Kehidupan manusia Yang diceritakan Alkitab Jatuhnya manusia Kedalam dosa Semuanya Karena manusia Meragukan Dan mempertanyakan Kembali Firman Contoh yang paling gampang Saya baru-baru Nonton film His Only Son Kalau tidak salah Film yang luar biasa Bagus menceritakan Tentang Abraham Mempersembahkan Isaac Saya menonton itu Sangat sedih Walaupun belum selesai Tapi perhatikan baik-baik Saudara Tuhan kan bilang Sama Adam Sama Abraham Dan Sarah Istrinya Bahwa Tuhan Mengatakan apa Aku akan membuat Engkau menjadi Bangsa yang Besar Lihat pasir di lautan Seperti itulah Keturunanmu Lihat bintang di atas Seperti itulah Keturunanmu Saudara Itu Waktu janji itu Tuhan berikan kepada Abraham Siapa yang tahu Umur berapa Umur berapa Waktu Tuhan memberi firman Kepada Abraham Umur berapa 75 Sarah umurnya berapa 65 Saudara bisa bayangkan Kenapa Tuhan harus Kasih tahu Sama Abraham Dan Noah Ketika mereka Sudah kakek-kakek Kenapa tidak Waktu masih muda saja Waktu mereka baru menikah Aku akan memberikan Engkau menjadi Bangsa yang besar Karena Tuhan Mau tunjukkan Mujizatnya Yang luar biasa Yang bagi manusia mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Saudara lihat Setelah Setelah berangsur-angsur Dalam perjalanan Pernikahan mereka Saudara bisa bayangkan Saya Kalau itu saya Dengan Ibu Nova Kami ada bagus-bagus Di Tanah Urkasdim Abraham ada bagus-bagus Di Tanah Urkasdim Dengan istrinya Sarah Di Tanah Urkasdim Kemudian malam-malam Tuhan datang kepada Abraham Abraham bilang Abraham keluar Dari Tanah Urkasdim Aku akan membawa engkau Ketanah Yang dimana Aku janjikan kepadamu Tanah yang penuh Dengan susu dan madu Tanah yang subur Saudara bisa bayangkan Kemudian dia bilang Sama Sarah Pasti sebagai seorang istri Akan bertanya-tanya lagi Terus nanti disana Kita mau makan apa Ya enggak Terus nanti gimana Ya Kemudian seperti apa Ya walaupun orang kaya Abraham Tapi tetap sebagai seorang istri Udahlah kita udah enak disini kok Kenapa kita harus pergi lagi Ketempat lain Dan ternyata Sampai di Tanah Di Tanah Judea Tanahnya tidak sebaik Tanah yang ada di Tanah Urkasdim Tanah yang kering Tanah yang kerontang Kemudian Pasti Sarah malam-malam Kamu bilang Kamu bilang Tanahnya bagus Tanahnya subur Coba kamu lihat ini Tanahnya pecah-pecah Kayak gini Mana bisa kita mau tanam Dan bukan cuma itu saja Dia mulai meragukan Firman Tuhan Yang lebih parahnya lagi Setelah bertahun-tahun Ternyata Sarah Tidak hamil-hamil Hartanya Abraham Dan Sarah Semakin hari Semakin banyak Apa yang dilakukan oleh Sarah Karena ketidakpercayaannya Terhadap Firman Tuhan Karena ketidakpercayaannya Terhadap janji Tuhan Akhirnya apa Sarah mencoba Membantu Tuhan Supaya punya keturunan Dengan jalan apa Sarah memberikan Hambanya yang bernama Hagar Muncullah Ismail Jadi saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Sepanjang cerita Perjalanan Alkitab Memberitahukan kepada kita Semua tokoh-tokoh Yang jatuh Kedalam dosa Semuanya didasari Dimulai pada waktu Iblis mampu Membuat mereka Tidak percaya Kepada Alkitab Yang adalah Firman Allah Jadi sepanjang Perjalanan itu Semuanya seperti itu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Sampai Oke saya buat gambar Yang baik disini Pada waktu Yesus datang Ya Sampai kita hari ini Sampai ada yang mengatakan Kristen progresif Saudara lihat perjalanannya Waktu Yesus datang Yesus berfirman apa Aku anak Allah Aku adalah Allah Yang datang dalam wujud manusia Aku adalah anak manusia Sebelum Abraham ada Aku ada Yesus berfirman Tapi iblis ber Iblis berhasil Membuat para tokoh-tokoh Yahudi Tidak mempertanyakan Dan mempertanyakan lagi Tentang keabsahan Keabsolutan Ketuhanan Yesus Yesus bilang Aku adalah Mesias Aku anak manusia Aku anak Allah Semua gelar-gelar itu Adalah gelar-gelar Yang hanya dimiliki oleh Tuhan Tapi orang Yahudi bertanya lagi Saudara bisa bayangkan Yang namanya Imam besar Imam besar ini Bukan cuma Imam besar Pemimpin seluruh orang Yang beragama Yahudi Saya tanya Dia belajar Alkitab enggak? Belajar enggak? Dia belajar Taurat enggak? Dia belajar tentang Tentang nubuatan Yesus enggak? Belajar Waktu Yesus datang kehadapan dia Perhatikan Sama lagi cara kerjanya Bertanya kembali Tentang apa yang Yesus katakan Mereka bertanya Benarkah engkau Mesias? Benarkah engkau anak Allah yang terpuji itu? Benarkah engkau adalah anak manusia? Bertanya lagi Ketika Yesus menjelaskan Bahwa dia adalah Allah kepada imam besar Kemudian imam besar Memfonis Kemudian Yesus Yesus difonis untuk dihukum mati Oleh imam besar Saudara liar Tidak pernah berubah Cara setan Orang Kristen progresif hari ini Mempertanyakan kembali firman Tuhan Benarkah? Benarkah? Dan benarkah? Orang-orang di luar sana pun bertanya Benarkah? 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 Dan benarkah? Benarkah Alkitab adalah firman Tuhan? Benarkah Alkitab benar-benar ilham Allah? Apakah keselamatan hanya ada di dalam Alkitab? Mereka bertanya kembali semua itu Dan mereka tertipu dengan tipu muslihat setan Saudara lihat Lihat ya Lihat baik-baik Dari Yesus terangkat ke sorga Sampai abad pertama Kemudian Sampai abad ketiga Perhatikan tahun 313 Ini adalah saya mau bilang Dari Yesus sampai sini Ini adalah masa keemasan gereja Karena disini Orang-orang percaya bertumbuh dengan pesat Betul? Kenapa bertumbuh dengan pesat? Karena disini banyak orang Kristen dianiaya Oleh kekaisaran Romawi Dianiaya Dibunuh Bahkan orang-orang Kristen Konon Kemudian di kota Roma Dibakar hidup-hidup Supaya kota Roma terang Banyak orang-orang Kristen dibunuh Mereka diadu oleh singa Mereka dijadikan umpan oleh singa Siapa yang tahu perkataan Polikarpus Ketika dia mau dibunuh dan menyangkali Yesus Siapa ingat? Dia bilang begini Ah, kalau kamu menyangkali Yesus Tidak akan dihukum mati Dan dia berkata apa? Delapan puluh sembilan tahun aku mengikuti Yesus Dan tidak pernah sekalipun Yesus Menyakiti hatiku dan mengkhianati aku Dan aku tidak akan mungkin mengkhianati dia Mati Saudara lihat Ketika kekristenan dianiaya Kekristenan bertumbuh pesat Karena memang kekristenan semakin dihambat Semakin merambat Betul nggak? Nah, saudara Lihat-lihat disini Dari abad ketiga sampai abad ke-16 Ini Abad ke-16 Ini dinamakan masa kegelapan Kristen Ini selama 13 abad 1300 tahun 13 abad 1300 tahun ini Adalah masa kegelapan kekristenan Kenapa saya katakan masa kegelapan? Karena pada tahun 313 Kekristenan itu menjadi agama negara di kekaisaran Romawi Kemudian persoalannya apa? Disini di kaisaran Romawi Terjadilah sesuatu yang jahat Yang dilakukan oleh setan Terjadi yang namanya sinkretisme Apa ini sinkretisme? Perpaduan dua atau tiga agama Dijadikan satu menjadi satu agama baru Agama Kristen Kemudian digabungkan Menjadi Ya, digabungkan Menjadi Digabungkan dengan Penyembahan-penyembahan berhala dari Kekaisaran Romawi Menjadi satu gereja yang baru Kenapa didamakan masa kegelapan disini, saudara? Kenapa? Karena disinilah Alkitab kembali diobrak abrik oleh setan Kenapa? Karena mereka mulai mempertanyakan Benarkah Alkitab adalah firman Allah? Sehingga mereka berhasil menggunakan kekaisaran Romawi pada waktu itu Untuk melumpuhkan Alkitab Sehingga pada abad ini Dan sampai sekarang masih ada yang memegangnya Mereka tidak percaya Alkitab satu-satunya firman Allah Disini orang-orang mempercaya Alkitab itu firman Allah Ada tiga sumber Yang pertama Alkitab sebagai sumber Tapi Alkitab bukan satu-satunya sumber Yang kedua mereka percaya bahwa rapat pemimpin gereja di pusat Ketika mereka membuat rapat dan terjadi keputusan Sekalipun itu bertentangan dengan Alkitab Itu dianggap firman Tuhan Ini dibesah disebut dengan nama rapat pimpinan Dan yang ketiga Yaitu tradisi Jadi tradisi juga dianggap sebagai Saudara lihat Mereka tidak percaya Alkitab satu-satunya sebagai sumber Kenapa? Karena mereka mempertanyakan kembali Alkitab Kenapa dikatakan kegelapan disini saudara? Karena dari abad ketiga sampai abad ke-16 Gereja menjadi penguasa tunggal Tanah milik gereja Rakyat itu cuma pinjam sama gereja Semua keputusan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Itu ditentukan oleh gereja Barang siapa yang berani melawan gereja Itu dianggap bidat Dan kemudian dibunuh Dan kemudian dipenjara Gak berani orang melawan gereja saat itu Sehingga para imam-imam itu menjadi super power Rakyatnya miskin Tapi para imam-imam menjadi kaya Karena uang mengalir semua ke gereja Dan pada akhirnya banyak politikus-politikus Ya para ekonom-ekonom Yang sudah mulai kesulitan Pada akhirnya beralih menjadi imam Menjadi imam dan kemudian apa yang terjadi Mereka hidup Hendonisme Mereka hidup dalam kekayaan Rakyatnya miskin Diberikan tugas pelayanan di satu daerah Tidak pernah pergi Tapi gaji diterima terus Siapapun yang melawan keputusan gereja Mati Contoh Di masa kegelapan ini Bayangkan gereja pada waktu itu Mengambil sebuah keputusan bahwa Ada yang namanya Geosentris Geosentris ini artinya bahwa Bumi dipercaya sebagai pusat tata surya Tapi kemudian didapatilah teropong Siapa penemu teropong bintang? Teropong siapa? Koper? Kopernikus Tapi Galileo Galilei Melihat bintang Melihat matahari Ternyata Bukan geosentris Tapi heliosentris Dimana matahari menjadi pusat Peredaran bumi Karena bertentangan dengan gereja Dipenjara Sampai mati Jadi orang tidak bisa berbuat apa-apa disini Mau bikin patung Takut salah Kalau bertentangan dengan gereja Mati Ya Mau bikin lukisan Bertentangan dengan gereja Mati Sampai pada akhirnya Di abad ke-16 Terjadilah sebuah gerakan di Eropa Di dunia barat Yang dinamakan dengan gerakan Renaissance Renaissance Ini orang Eropa Membrontak Tidak mau lagi Salah kita kalau dibikin begini Mau melukis susah Mau buat lagu susah Dalam budaya Membuat patung susah Mau buat apa saja susah Takut-takut Kalau bertentangan dengan gereja Mati Tidak bisa mengekspresikan apapun Akhirnya secara budaya Mereka memberontak kepada gereja Tak benar ini Dan ada satu gerakan lagi Yang dinamakan Gerakan Humanisme Nah ini gerakan mengatakan Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Mereka mulai kembali mempertanyakan, Benarkah Alkitab firman Allah? Dan pada akhirnya, Di sini satu muncul gerakan baru, Pembungkusnya diubah lagi. Pembungkusnya diubah. Pembungkusnya diubah. Tetapi isinya meragukan Alkitab. Muncul sebuah gerakan yang dinamakan, Liberalisme. Bebas! Alkitab bukan firman Allah. Tetap sama mereka meragukan Alkitab, Sejak dari kejadian pasal 3 tadi. Nah, disinilah. Kemudian ada gerakan reformasi di bidang gereja. Reformasi. Yang dipelopori oleh Luther, Calvin, Swingley, dan sebagainya. Terjadilah suatu gerakan protestan Injili di sini. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab tidak bersalah. Jadi boleh dikatakan, Gerakan seperti kita yang orang Injili, Sebenarnya kita kembali kepada ajaran gereja mula-mula. Amin. Kembali ke sini lagi kita. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab tidak memiliki kesalahan. Dari abad 16 sampai abad 19 terjadi perdebatan keras antara kelompok Injili dengan kelompok liberal. Injili kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah. Alkitab tidak bersalah. Alkitab inner and see. Verbal perneli. Inspirasi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian muncul di abad 19 yang dinamakan katanya Kristen Progresif. Enggak. Bukusnya aja yang diberbaharui. Namanya gerakan neo-ortodok. Yang dipelopori tadi saya katakan Karl Barth. Karl Barth begini. Sederhananya. Dia bicara sama orang liberal. Eh, liberal. Salah kamu kalau mengatakan seluruh Alkitab itu bukan firman Allah. Salah. Dan dia bilang sama kita yang kelompok Injili. Dia bilang begini. Eh, oh, oh, oh. Stop, stop orang Injili. Kamu juga salah kalau Alkitab itu seluruhnya adalah firman Allah. Lihat, setan luar biasa. Kalau ada orang datang ke orang Kristen. Saya tanya. Kalau ada orang Kristen dan datang kepada orang Kristen. Dan dia berhutbah di atas mimbar dan dikatakan seluruh Alkitab bukan firman Allah. Orang-orang yang dihutbahkan terima. Pasti mereka akan, oh salah itu, salah itu, salah itu. Iblis pinter. Akhirnya, Iblis bukannya mengatakan semuanya bukan firman Allah. Tapi dikurangi. Tidak semuanya firman Allah. Setengah-setengah ada yang firman, ada yang bukan firman. Alkitab ditulis oleh manusia kok. Karena dia nggak ngerti yang dinamakan inspirasi atau ilham Allah. Nonton kembali video saya tentang hal itu. Ini ulang-ulang ajaran ini bukan satu kali saya ajarkan kepada saudara. Udah berulang-ulang saya ngajarkan ini. Apakah ajaran ini baru pertama kali saya ajar sama saudara? Baru satu kali? Sudah sering, makanya saya kurang tertarik ngajar lagi. Karena bagi kita ini adalah hal yang biasa. Bagi gereja kita ini hal yang biasa. Kita udah tahu Kristen Progresif itu adalah Neo-Ortodoks yang sudah kita ajar ke belajar selama ini. Ya, ah lanjut saudara. Ya, pada akhirnya. Imbasnya apa? Kepada ajaran dari Kristen Progresif ini. Saudara lihat, setan berhasil. Menipu banyak orang. Saudara lihat, sekarang di dunia Barat orang udah nggak percaya lagi Alkitab firman Allah. Betul nggak? Ya kan Pak Bob? Sejak dari tahun 1960-an ke bawah, orang Barat banyak yang udah tidak percaya lagi Alkitab firman Allah. Karena mereka menganggap manusia Tuhan. Manusia hebat. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu Alkitab. Ya nggak? Begitu. Karena apa? Karena sudah mampu ditipu oleh setan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat baik-baik. Kemudian imbasnya kepada apa? Saudara lihat, orang yang sudah tertipu dengan ajaran ini. Satu, ciri-cirinya. Satu, mereka menjadi universalisme. Universalisme mengajarkan bahwa, pertama, semua orang bisa masuk surga. Yang kedua, mereka mengajarkan, Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Tapi Yesus adalah salah satu jalan. Saudara bisa bayangkan. Saudara, kalau ada orang berkhutbah di gereja, dan dia berkata, Yesus bukan juru selamat. Diterima? Tidak. Tapi banyak orang ditipu dengan khutbah-khutbah yang mengatakan, Yesus bukan satu-satunya. Tapi salah satu jalan ke surga. Orang banyak ditipu. Bukan cuma salah satu jalan. Tapi Yesus adalah keselamatan. Yesus perhatikan. Orang universalisme, orang Kristen progresif, ciri-cirinya adalah, secara hakikat, mereka mengaku Yesus Tuhan. Secara hakikat, mereka mengaku Yesus mati dan bangkit. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tetapi, mereka menyangkali karya Yesus. Oke? Mereka menyangkali karya Yesus. Mereka tidak percaya bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus sudah sempurna. Jangan ditambah-tambah. Tapi mereka mengatakan, oh no, no, no. Keselamatan dikayu salim oleh Yesus itu tidak sempurna. Harus ditambah lagi dengan kebaikan kita. Itu salah satu orang yang sudah mulai tertipu dengan ajaran Kristen progresif. Kalbar tidak menyangkali tentang kehakikatan Yesus. Tapi dia menyangkali karya Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat secara sempurna. Hati-hati. Yang kedua. Jelas Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak jika tidak melalui aku. Yesus satu-satunya ajaran ke sorga. Yang kedua adalah mereka mulai tidak mempercayai tentang tritunggal. Mereka mengatakan bahwa tritunggal itu merupakan bentuk ciptaan pada waktu konsili-konsili Chalcedon dan sebagainya. Kalian selalu mengatakan begitu, oh tritunggal itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Nanti dikonsili-konsili pada abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5. Baru muncul yang namanya tritunggal. Salah. Konsili-konsili itu adalah pertemuan dari seluruh pimpinan gereja. Kenapa membuat pertemuan seluruh pimpinan gereja? Karena pada saat itu ada dua ajaran sesat. Sekali lagi, konsili Chalcedon dan sebagainya dibuat oleh Bapak-Bapak gereja. Oleh para pemimpin dan tua-tua gereja pada waktu itu. Yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan itu. Karena ada dua ajaran sesat. Sehingga diadakan pertemuan. Ajaran yang sesat pertama, Arius. Biasa disebut dengan Arianisme. Mereka menyangkali tentang ketuhanan Yesus. Menyangkali ketuhanan Yesus. Yang kedua, ajaran modalisme yang diajarkan oleh Sabelius. Apa ajaran Sabelius, Sabelianisme? Mereka mengajarkan bahwa Tritunggal itu alas satu. Kemudian memiliki tiga peran. Sebagai Bapak. Kemudian berubah lagi menjadi anak. Dan berubah lagi menjadi roh. Kudus. Jadi Tuhannya satu. Pribadinya satu. Perannya tiga. Itu sesat. Jadi bukan berarti konsili-konsili itu dibuat untuk menciptakan Tritunggal. Tidak. Sebelum konsili-konsili itu. Sudah banyak Tertulius dan sebagainya. Penulis-penulis murid-murid dari murid Tuhan Yesus. Sudah mengajarkan tentang Tritunggal. Yang ketiga. Mulai meragukan. Alkitab adalah firman Allah yang tadi. Yang keempat. Mulai meragukan tentang Allah yang ada di dalam Alkitab. Ketika Alkitab dihabisi. Maka semuanya menjadi habis. Kekristenan habis. Setan pandai dari dulu. Salah satu cara yang terbaik yang dilakukan oleh setan. Untuk menipu manusia adalah. Mempertanyakan kembali kebenaran Alkitab. Jadi saudara. Saya bilang sekali lagi. Saya bilang sekali lagi. Di akhir pelajaran ini. Bahwa Kristen progresif. Adalah sampah. Yang dibungkus dengan kertas kado. Dan ketika kertas kado itu sudah mulai lusuh. Diganti lagi pembungkusnya. Diganti lagi ke bungkusnya. Dan sekarang pembungkusnya. Tetap sampah. Tapi sampah itu dibungkus dengan kertas kado. Yang dinamakan Kristen progresif. Amin.